Terima kasih telah mampir ke channel youtube saya Ini adalah progres lanjutan Artinya bagi rekan-rekan yang belum sempat menonton video saya sebelumnya Silahkan tonton video saya sebelumnya Karena ini cuma lanjutan Kali ini kita akan membahas Tentang fungsi dari shaker bypass dan shaker on off yang disini Untuk skema rekan-rekan saya anggap sudah tahu seperti yang kemarin itu Shaker bypass ini kita gunakan bila memang kita tidak Menginginkan menggunakan otomatis Jadi shaker bypass ini Digunakan bila kita hidupkan ke atas Kalau ke bawah seperti ini Ini bila listrik padam Dia akan otomatis menggunakan Daya baterai Tapi bila kita naikkan ke atas Ini adalah Dari input dari listrik ini Dari listrik ya Dari input ini langsung keluar ke sini Kapan kita akan menggunakan ini Karena biasanya untuk satu grup Itu akan otomatis berpindah dari Aki ke listrik Waktu MCB turun Ataupun waktu listrik padam Jadi kalau memang teman-teman cuma punya listrik yang menggunakan satu grup Kemudian ingin menggunakan beban yang agak berat Dalam artian wattnya tinggi Dan ditakutkan MCB akan turun Kita menggunakan bypass saja Jadi nanti Jadi nanti Waktu beban tinggi Dia akan tetap Menggunakan jalur yang dari listriknya Jadi inventor tidak rusak Atau kelebihan beban Karena posisinya langsung Dari input dari listrik ini Langsung keluar ke sini Waktu posisi bypass Atau kita naikkan ke atas seperti ini Terus apakah waktu Posisi saklar bypass seperti ini Inventor akan Otomatis akan tetap Bekerja Atau akan tetap hidup Ya tetapi Tegangannya tidak keluar dari sini Dia akan tertahan di relay Di dalamnya Jadi Misalkan Seperti ini Lampu kita hidupkan ya Kita matikan MCB nya Ya Nah Lampu mati Karena tidak mendapat Suplai dari listrik Tetapi Inverter tetap Menyala Tetapi Tegangan tidak keluar Karena di Cut atau masih terputus Di relay Kemudian bila kita hidupkan lagi Inverter Seklar akan Mati Karena Relay memutus Atau Meng-offkan Seklar yang Di depan Yang seperti kita bahas kemarin Itu untuk Atau fungsi dari Seklar bypass Yang kita pasang Kemudian Fungsi Seklar On off Yang disini Ini kita pakai Bila memang Kita tidak Memerlukan Tenaga backup Untuk kita hidupkan Seperti pada waktu Siang hari Kemudian kita Cuman Kebetulan Intalasi Kita cuman Menggunakan lampu Dan tidak menggunakan Peralatan yang lain Maka bisa kita matikan Disini Ke atas Ya Apa yang itu kita lakukan Jadi Waktu misalnya Pada waktu siang hari Mati lampu Seperti ini Ya Ini akan Otomatis Berpindah Dari Lestrek Dari Lestrek Berpindah Ke kaki Tetapi Karena kita Tidak Menggunakan Atau kita Tidak ingin Menggunakan Untuk lampu Atau Peralatan yang lain Kita bisa Mematikannya Dari Seklar On off Yang disini Jadi ini Bisa kita matikan Seperti ini Aki tetap Terpasang Tetapi Inverter Tidak Bekerja Karena kita matikan Dari sini Dan Bila kita hidupkan Memang ini Tidak hidup Karena memang Ter-cut Dari sini Demikian teman Tambahan Untuk Otomatis Palen Inverter Yang Kita pelajari Bersama Semoga Tambahan Sedikit Ini Bermanfaat Dan terima kasih Telah menonton Dan Jangan lupa Bagian ilmu Kepada teman Dan rekan Agar Lebih banyak lagi Yang bisa Karena bisa Tidak harus Kaya Terima kasih Dan Salam Terima kasih